Ya, saya sampaikan ke beberapa daerah yang menggeser barangkali 1 jam, 2 jam itu masih kita berikan toleransi. Jumlahnya tidak terlalu banyak, apalagi kalau dikaitkan dengan jumlah perubatan kota dan jumlah ini. Tetapi sekarang ini adalah kondisi yang sangat darurat, sangat khusus. Yang tadinya SMA itu terpaksa harus kita geser dari hari Senin menjadi hari Kamis. Ya, tapi yang benar-benar yang SMA semuanya bisa kita laksanakan pada. Saya sampaikan beberapa daerah yang menggeser barangkali 1 jam, 2 jam itu masih kita berikan toleransi. Jumlahnya tidak terlalu banyak, apalagi kalau dikaitkan dengan jumlah perubatan kota dan jumlah ini. Tetapi sekarang ini adalah kondisi yang sangat darurat, sangat khusus. Yang tadinya SMA itu terpaksa harus kita geser dari hari Senin menjadi hari Kamis. Tapi yang benar-benar yang SMP semuanya bisa kita laksanakan pada. Ujian nasional tahun ini dituding menjadi pelaksanaan ujian terburuk yang pernah terjadi. Keterlambatan, penundaan, hingga kualitas kertas yang buruk jelas mencoreng citra pendidikan Indonesia. Permintaan maaf saja tentunya tidak cukup. Memang iya, saya sampaikan ada beberapa daerah yang menggeser barangkali 1 jam, 2 jam itu masih kita berikan toleransi. Ini adalah kondisi yang sangat darurat, sangat khusus. Yang tadinya SMA itu terpaksa harus kita geser dari hari Senin menjadi hari Kamis. Tapi yang SMP semuanya bisa kita laksanakan pada hari ini. Kemeliputan, Trans 7. Terima kasih. Terima kasih.